Stop, sungguh atraksi yang luar biasa, bagaimana tidak, ia baru saja memainkan ping pong dengan nuncak, itu pastilah amat sulit untuk dilakukan. Sayangnya, apa yang kita lihat barusan itu hanyalah bohong belaka, sebenarnya bukan bohongan, tapi lebih kepada keperluan iklan. Ketika pertama kali saya melihat video tersebut, saya mengira ini adalah aksi nyata yang pernah dilakukan oleh Bruce Lee, tapi rupanya, itu semua tidak benar. Permainan ping pong dengan nuncaks ini ternyata hanyalah editan belaka, bahkan Bruce Lee yang ada di video tersebut pun adalah Bruce Lee palsu. Video ping pong ini dibuat pada tahun 2008, sedangkan seperti yang kita tahu, Bruce Lee meninggal dunia pada tahun 1973. Video ini sendiri dibuat dengan tujuan mengiklankan HP Nokia. Pada tahun 2008 tersebut, Nokia merilis handphone dengan versi Bruce Lee, yaitu Nokia N96 Bruce Lee Edition. Oh iya, ngomong-ngomong, apakah mungkin kita bisa bermain ping pong dengan nuncaks? Jawabannya, bisa saja, tapi itu akan sangat-sangat sulit. Saya sendiri telah banyak mencari klip di YouTube tentang orang yang bermain ping pong dengan nuncaks, dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu memukul bola balik ping pong secara konsisten. Ya, itu wajar saja. Bed yang kita pakai di ping pong itu berbentuk datar dan memiliki bahan karet, sedangkan nuncaks berbentuk melingkar dan tidak berbahan karet. Jadi, akan super duper sulit untuk bermain ping pong secara konsisten dengan nuncaks. Bagaimanapun juga, iklan Bruce Lee bermain ping pong ini tetaplah keren. Tak peduli ini asli atau palsu, tapi yang jelas, ini adalah salah satu video terkeren yang pernah saya lihat. Terima kasih telah menonton!